Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola eropet terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, kalahkan Borussia Dortmund, Bayern München juara pihak Super Jerman 2021. Bayern München keluar sebagai juara pihak Super Jerman 2021 setelah mengalahkan Borussia Dortmund 3-1, dalam laga yang dilangsungkan di signal Iduna Park. Kemenangan itu tau banyak jadi penghormatan sempurna dari Bayern München untuk mendiam legenda mereka, yaitu Gerd Müller, yang berpulang pada minggu kemarin dan namanya sempat mereka kenang dalam jersi spesial yang dipakai saat sesi pemanasan. Gol-gol Bayern München dalam laga ini dilesakan Robert Lewandowski pada menit ke-41 dan ke-74, serta Thomas Muller pada menit ke-49. Sementara itu, gol tunggal diborosin di cetak Marco Reus pada menit ke-64. Bayern München memenangi PS Super Jerman untuk ke-9 kalinya, dan trofi tersebut menandai rayaan pertama mereka di bawah pelatih anyar, yaitu Julian Nagelsmann, yang meneruskan tongkat estafet dari Hansi Flick. Berita selanjutnya yaitu, resmi, AS Roma dapatkan Tammy Abraham dari Chelsea. Tammy Abraham resmi menjadi milik AS Roma. Dia dibeluhkan dari Chelsea dan mahar sekitar 40 juta euro. Tammy Abraham adalah jubelan akademi Chelsea. Kisah Tammy Abraham bersama Chelsea kini sudah tuntas, dengan memainkan 82 laga dan cetak 30 gol. The Blues melapas striker berusia 23 tahun itu, KS Roma, secara permanen. Roma mengikat Tammy Abraham dengan kontrak sampai tahun 2026. Roma juga memberikan Tammy Abraham jersey bernama punggung 9, yang sebelumnya dipakai oleh Edin Zeko. Anda dapat merasakan ketika sebuah klub benar-benar menginginkan Anda. Dan Roma segera menyatakan minat mereka, kata Tammy Abraham. Berita selanjutnya yaitu, FAH! Juventus resmi perkenalkan Kayo Jorge. Juventus resmi memperkenalkan Kayo Jorge, sebagai pemain baru mereka pada blusa transfer musim panas 2021. Pengumuman tersebut resmi dilakukan Juventus melalui media sosial dan situs resmi mereka. Kayo Jorge didetangkan Juventus dari rasa-rasa seri A Brazil, yaitu FC Santos, dengan mahar 4 juta euro saja. Menariknya, pembayaran akan dilakukan Juventus sebanyak dua kali. Nantinya, Santos juga mendapatkan persenan apabila Juventus memutuskan untuk menjual Kayo Jorge pada masa mendatang. Di Alien Stadium, Kayo Jorge akan dikontrak panjang oleh Juventus, sampai musim panas tahun 2026 atau 5 tahun dari sekarang. Ia pun akan mengenangkan nomor punggung 21. Berita selanjutnya yaitu, Sepakat harga 35 juta euro, Gelandan Sosolo Manuokotelli segera merapat ke Juventus. Juventus telah mencapai sepakatan untuk montrak Manuokotelli dari Sosolo, sebagai pemain pinjaman. Dengan klasut pembayaran di akhir, seharga 35 juta euro. Juventus telah mengejar tanda-tanda Lokotelli selama berbulan-bulan, setelah melihatnya menjalani musim lalu yang luar biasa di Sosolo. Juventus akan membayar 5 juta euro untuk mendatangkan Lokotelli dengan status pinjaman. Dan, Sosolo akan menerima sisa 35 juta euro ketika kepindahannya dibuat permanen pada musim panas 2022. Lokotelli akan berkomitmen untuk masa depannya bersama ngenyetua selama 5 tahun ke depan. Dengan beritaan resmi diharapkan pada diselesaikan waktu setempat, Lokotelli jadwalkah terbang ke Turin sebelum jalani tes medis di tempat latihan Juventus. Berita selanjutnya itu, kecam media, Cristiano Ronaldo tepis kabar kembali ke Real Madrid. Cristiano Ronaldo menepis kabar bahwa ia akan kembali ke Real Madrid. Ia mengecam laporan media yang mengatakan ia bisa meninggalkan Juventus musim panas ini. Kontrak Ronaldo di Juventus tinggal misalkan 1 tahun lagi, dan dikaitkan dengan Madrid dan City, serta sejumlah tim lain. Isi transfer ini masih basahnya Las Blancos Karlancelotti untuk turut mempis rumor bahwa ia akan membawa pulang megabintang Portugal itu ke Santiago Bernabeu. Lewat Instagramnya, Ronaldo berkata, Siapapun yang mengenal saya tahu betapa fokusnya saya soal pekerjaan. Sedikit bicara, banyak bekerja. Inilah makhluk yang memandu saya sejak mengalami karir. Namun, atas segala hal yang telah dikatakan dan ditulis akhir-akhir ini, saya harus memperjelas posisi saya. Berita selainnya yaitu Sikat Manchester United beli diskon untuk transfer oleh Lingard Manchester United dikabarkan siap menerima taleran senilai 20 juta pound saja untuk transfer Jesse Lingard pada musim panas 2021 ini. Wessam tertarik untuk mempermanenkan servis Lingardinho. Akan tetapi, MU disebut tak berminat menjual pemimpin usia 28 tahun tersebut. Namun, kini ada kabar bahwa MU berubah pikiran. Mereka disebut telah siap lepas Jesse Lingard. Kabarnya, MU sudah memberikan diskon untuk harga jual Lingard. Kabar ini diklaim oleh Express. Laporan itu juga menyebut Wessam kini bersiap lepas taleran kedua bagi MU. Mereka juga disebut merasa optimis bisa merampungkan transfer ini dua pekan ke depan. Berita slide-nya itu transfer Martin Odegaard ke Arsenal sedikit lagi beres. Kabar baik menghapiri Arsenal. Menurut laporan, Arsenal tinggal sedikit lagi mencapai sepakatan dengan Real Madrid terkait transformatin Odegaard. Mereka sebenarnya pernah memakai jasa Odegaard musim lalu dengan status pinjaman. Begitu masa pinjaman yang usai, ia kembali ke Real Madrid. Mulanya, Odegaard berniat menyebut tempat di squad Real Madrid pasnya kepergian Zidane. Sedihnya, karena Lampilatis akupati baru masih belum bersedia memberinya kesempatan lebih di musim ini. Alhasil, Odegaard pun harus mencari tim lain agar karirat tidak mengalami stagnasi. AS mengklaim kalau sepakatan terkait biaya transfer sudah hampir tercapai. Menurut laporan, diketahui bahwa Arsenal bisa membawa pulang Odegaard dan harga yang lebih murah. Berita selanjutnya itu, Louis Van Gaal punya misi bawa Belanda juara Piala Dunia 2022. Pelatih timas Belanda Louis Van Gaal mengakui bahwa dirinya memiliki target yang sangat tinggi. Di periode ketiganya sebagai pelatih de Oranye. Van Gaal mengakui membawa misi untuk membawa Belanda untuk menjadi kampiun di Piala Dunia 2022. Usai Frank de Bour menurut untuk mundur dari kursi pelatih timas Belanda lantaran gagal di Piala Eropa 2020. Louis Van Gaal lantas ditunjuk menjadi pelatih anyar mereka. Ini merupakan kali ketiga bagi Van Gaal menangani de Oranye. Setelah tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dan 2012 sampai dengan tahun 2014. Van Gaal sendiri akan mulai debutnya sebagai pati bandar pada babak kualifikasi Piala Dunia bulan depan kontra Norwegia kemudian menghadapi Montenegro dan Turki. Kayaknya sekian aja berita sebuah bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terlihat dengan info baru lainnya. Salam over there over there. Terima kasih. Terima kasih.